Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai untuk Anda semua. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan Pesta Kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta Kelahiran Maria Ibu Tuhan. Pesta Kelahiran Maria Ibu Immanuel. Ibu Tuhan beserta kita. Untuk mengawali renungan ini, bolehlah saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingat hari lahir atau tanggal dari Kelahiran Ibu Anda? Apakah Anda juga merayakan hari lahir Ibu Anda dengan sangat meriah? Mengapa hal ini saya tanyakan kepada Anda? Karena saya anggap penting. Mengapa? Karena seandainya saya tidak merayakannya, maka kecewalah bukan Ibu saya, tetapi saya sendiri. Mengapa? Karena seandainya Ibu saya tidak lahir, saya tidak ada. Maka merayakan ulang tahun Ibu bukan sekedar merayakan hari ulang tahunnya, tetapi juga merayakan kelahiran kita juga, bukan? Kita ada karena Ibu. Maka apabila gereja mengajak kita untuk merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, itu juga berarti kita ingat juga akan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Maria yang lahir membawa Yesus yang lahir. Maka gereja menyajikan kepada kita peristiwa kelahiran Yesus. Matius memberi kesaksian demikian. Maria, Ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maka Yusuf, seorang yang tulus hati, ingin menceraikan secara diam-diam. Tetapi apa kata malaikat kepada Yusuf? Ia berkata demikian, Yusuf, anak Daud, Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Maka merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria tentulah sangat dekat dengan peristiwa merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Maria adalah tanda Allah menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Maka jangan lupakan hari kelahiran Santa Perawan Maria. Maria adalah ibu Tuhan, iya ibu Immanuel Allah beserta kita. Tentu kita tidak tahu persis kapan Santa Perawan Maria lahir, tetapi itu bukan fokusnya. Fokusnya adalah kelahiran Maria sebagai ibu Tuhan telah menjadi sarana keselamatan kita. Maka jangan lupakan Maria, berdoalah kepadanya, ia adalah ibu Tuhan, ibu Immanuel, Tuhan beserta kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.